Intro Halo Tribuners, KPU melantik Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Jokowi Dodo Ma'ruf Amin pada hari Minggu 30 Juni 2019 Dengan begitu Jokowi kembali menjadi Presiden untuk kedua kalinya Sementara Ma'ruf Amin terpilih menjadi Wakil Presiden mendampingi Jokowi Dodo Tapi tau gak sih Tribuners kalau Ma'ruf Amin adalah Wakil Presiden tertua dalam sejarah Indonesia Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin saat ini berusia 76 tahun dan lahir pada tanggal 11 Maret 1943 Jika kita menilik dari Wakil Presiden yang pertama Muhammad Hatam menjabat menjadi Wakil Presiden saat usianya 43 tahun Sementara mendampingi Presiden kedua Suharto Beberapa Wakil Presiden menjabat saat usianya 58 sampai 61 tahun Berlanjut ke Presiden Suharto Wakil Presiden Hamengku Buwono IX dan juga ada Malik Saat mendampingi Suharto masih berusia 61 tahun Umar Wirahadikusuma berusia 59 tahun Sudar Mono saat itu berusia 61 tahun Trisu Trisno berusia 58 tahun Dan BGH Bibi yang berusia 62 tahun Saat Gus Dur menjabat menjadi Presiden Wakilnya Megawati Soekarno Putri saat itu berusia 52 tahun Sementara saat Megawati Soekarno Putri menjabat Wakilnya yaitu Hamzahas berusia 61 tahun Berlanjut pada masa pemerintahan Susilo Babang Yudhoyono menjabat dua periode SBY yang pertama didampingi oleh Yusuf Kala yang saat itu berusia 62 tahun Sementara Budhoyono yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden berusia 66 tahun Yang terakhir pada masa pemerintahan Joko Widodo di periode yang pertama Yusuf Kala dilantik dan menjabat sebagai Wakil Presiden pada usia 72 tahun Meski usianya yang bisa dibilang sudah tidak mudah lagi Tribuners Maruf Amin berkelakar bahwa jiwanya masih 40 tahun Ia juga siap menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo pada masa periode 2019-2024 Semoga bisa membawa Indonesia lebih baik ya Tribuners Jangan lupa subscribe ya